Halo, Assalamualaikum, kali ini saya akan share tutorial cara backup ROM lewat EWRP atau custom recovery. Mungkin kalian ada yang suka ngoprek smartphone Android, misalkan smartphone Xiaomi ini, gonta ganti custom ROM, itu sebaiknya kalian wajib backup ROM atau mungkin paling tidak backup data dan aplikasi sebelum kalian gonta ganti ROM. Nah, di sini ada beberapa cara untuk membackup, salah satunya adalah backupnya lewat EWRP. Nah, kalau backup lewat EWRP itu nanti yang di backup adalah ROMnya, semua ROMnya, termasuk aplikasinya, termasuk internal storage-nya, bahkan bisa di backup sekaligus, sistem Androidnya juga bisa di backup. Jadi, misalkan kalian ini berada di ROM official ya, misalkan saja di ROM UI 11 Global, kemudian kalian pengen install custom ROM, tapi suatu saat pengen balik lagi ke ROM ini ya, ROM awal ini ya, maka kalian bisa membackupnya lewat EWRP atau custom recovery. Nah, kalau kalian backup ROMnya lewat EWRP, nanti setelah kalian install custom ROM, terus balik lagi ke ROM awal ya, seperti ini, seperti ROMnya sama seperti ROM awal ya, aplikasinya sama semua, settingannya sama semua. Oke, langsung saja sebelum kalian melakukan backup lewat EWRP atau custom recovery, sebaiknya kalian harus punya microSD ya, nanti backupnya ditaruh di microSD, jadi jangan ditaruh di internal ya, atau kalau nggak bisa pakai OTG ya, pakai flash disk, yang ukurannya minimal 16GB, kapasitas yang masih tersisa itu minimal 16GB, karena backup lewat EWRP ini cukup gede biasanya. Oke, langsung saja untuk proses backupnya, kalian masuk ke EWRP-nya atau masuk ke recovery mode. Nah, di sini saya pakai Orange Fox recovery ya, kalau kalian pakai recovery yang lain terserah, pakai EWRP, pakai Beach Black terserah, tapi tetap ambil intinya saja. Nah, kalau kalian menggunakan Orange Fox recovery, mungkin beda ya sama yang di TWRP, menu-menunya, tapi akan saya kasih tahu kisi-kisinya saja, apa saja yang perlu di backup di TWRP ini ya. Ini saya menggunakan Orange Fox, kemudian kalian pilih backup, kemudian select storage, nah, kalian taruh di microSD atau mungkin taruh di OTG ya, jangan di internal storage. Oke, kemudian new backup. Nah, yang partisi mana saja yang wajib di backup, biasanya, kalau sebelum ini ya, dulu ya waktu Android itu, partisinya ini nggak selekap ini ya, ini Android 10 ini partisinya lebih banyak. Jadi, yang wajib di backup, pertama adalah boot data system. Kemudian ada EFS dan modem, ini adalah IMEI. Dulu biasanya adalah boot data system saja, sudah ya, waktu Android versi-versi lama. Untuk Android yang terbaru, Android 9, Android 10 itu lebih lengkap lagi. Ini akan saya backup beberapa partisi ya, tapi kalau misalkan di TWRP kalian nggak ada partisi yang seperti di sini, yaudah nggak apa-apa, yang penting boot data system, itu saja. Nah, untuk yang terbaru itu ada tambahan lagi, vendor, kemudian internal storage, kemudian DTBO, dan boot logo. Sepertinya itu. Jadi, di saya ini, di Android saya ini, di smartphone Xiaomi Redmi Note 7 ini, kalau saya backup biasanya boot, kemudian data, vendor, system, internal storage, kemudian DTBO, modem, EFS, dan boot logo. Untuk boot itu biasanya kernel ya, kalau data itu aplikasinya, vendor itu berhubungan dengan kayaknya, yang saya tahu itu driver-drivernya ya. Kemudian sistem, sistem itu adalah ya, Android-nya, internal storage itu adalah file-file yang ada di internal storage ya. Semua folder yang ada di internal storage itu ada di internal storage ini. Jadi, kalau misalkan kalian mau backup foto, video, file hasil download yang ada di internal storage, kalian bisa centang internal storage. Ukurannya gede ya, 6GB, kalau kalian nggak mau backup internal storage juga nggak apa-apa ya. Misal, kalian mau backup manual, file foto, video, kalian backup lewat file manager, taruh di microSD, manual saja. Mungkin ukurannya nggak segede ini ya. Tapi kalau sekalian backup juga nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Kemudian, perses, recovery ini nggak di backup, nggak apa-apa. Nah, yang penting ini saja. Oke, kemudian untuk nama backup-nya bisa kalian auto-generate atau bisa kalian rename. Ini saya pakai auto-generate saja, nanti namanya random, terserah TWRP-nya. Kemudian, ada pengaturan lagi, di atas ini setting. Nah, kalian pastikan enable compression, biar nanti hasil file backup-nya dikompress ya, lebih kecil ukurannya. Jadi, bisa menghemat ruang di microSD. Kalaupun nggak di enable compression juga nggak apa-apa sih ya. Nanti ukurannya ya agak gede lah ya. Kemudian, balik lagi. Nah, oke, setelah dipilih, bisa di swipe. Oh ya, internal storage tadi, itu kan file-file yang ada di internal storage ya, termasuk foldernya ya. Jadi, misalkan kalian kalau gonta ganti ROM dan kalian yakin nggak akan memformat data, nggak akan menghapus internal storage, internal storage-nya nggak perlu di-backup. Kan ada dulu ya, seperti Redmi Note 5 itu kalau gonta ganti ROM itu nggak perlu format data ya. Jadi, internal storage-nya aman saja, itu nggak perlu di-backup. Kemudian, untuk di Redmi Note 7 atau Redmi Note 8, kalau gonta ganti ROM itu wajib format data. Jadi, maka sebaiknya untuk partisi internal storage-nya itu di-backup saja. Oke, ini ukurannya, ngeri coy, 16GB ini ukurannya. Nah, gede. Oke, tunggu dulu. Wah, tinggal, udah selesai ini. Ini 866 second ya. Wah, cukup lama ya. Langsung saja kalian reboot system, nggak apa-apa. Untuk masuk ke home. Oke, jadi untuk lokasi file backup-nya, ada di, bisa kalian cari di file manager, kemudian cari di micro SD atau SD card. Kalau TWRP, cari di folder TWRP, kalau Orange Fox, cari di folder Fox. Backups. Nah, ini adalah file backup-nya. Ada di sini. Ukurannya berapa ya? Tails. Ukurannya 10,94 ya. Tadi kan 16 ya. Karena tadi di-compress, cintang enable compression, ukurannya lebih kecil. Itulah kenapa saya jarang atau hampir nggak pernah backup menggunakan TWRP. Karena file hasil backup-nya itu ukurannya gede ya. Biasanya saya backup-nya pakai Migrate atau nggak Swift backup. Cuma backup aplikasi saja. Kemudian untuk ROM-nya, saya install ROM baru, tinggal di-restore aplikasi-aplikasinya saja. Oke, untuk backup sukses ya. Oke, untuk backup sukses ya. Selesai seperti itu. Kemudian lanjut ke cara restore-nya. Oke, lanjut untuk proses restore-nya. Misalkan kalian sudah install custom ROM tapi nggak cocok, pengen balik lagi ke ROM awal. Maka kalian masuk ke TWRP lagi ya. Atau masuk ke custom recovery lagi. Nah, di sini sebelum kalian proses restore-nya, itu kan seperti kalian install custom ROM ya. Jadi, kalian pilih web dulu. Web, kemudian Delphi, K, System, Vendor Data, kemudian Swipe. Nah, di beberapa device, selain web itu, kalian juga perlu format data ya. Seperti di Redmi Note 7 ataupun Redmi Note 8. Itu kalau gunta ganti ROM itu kan wajib format data. Nah, begitu pula ini ya. Walaupun mau kembali ke ROM awal, mau restore ROM awal, itu juga tetap wajib format data ya. Tapi, samakan saja nggak apa-apa lah. Sudah, sama seperti ini. Kalian setelah web itu, format data terlebih dahulu. Kalau di Orange Rock sini kan ada di menu, manage partition, kemudian data, centang, format data, ketik yes, kemudian OK. Nah, untuk TWRP yang lain, pokoknya intinya wajib format data. Selain web, juga format data ya. Oke, selesai. Kemudian masuk ke backup. Backup, select storage. Kalian kan taruh di microSD kan. Select storage atau di OTG, microSD, kemudian OK. Nah, di sini ada backupannya. Kalian pilih. Nah, ini bisa kalian backup semua. Bisa juga kalian pilih satu-satu. Biasanya saya kalau EFS atau modem ini nggak saya restore ya. Jadi, saya akan restore boot, data, vendor, system, internal storage, file-file di dalam internal storage. Mau saya restore. Kemudian DTBO dan boot logo. Kemudian swipe. Jadi, mungkin untuk pengguna Redmi Note 7 atau Redmi Note 8 itu mungkin ada yang nggak bisa restore backupan lewat TWRP ini ya. Mungkin ada yang mengalami boot loop. Nah, yang mengalami boot loop itu dikarenakan kalian nggak format data ya. Jadi, sebelum restore itu format data terlebih dahulu baru di-restore. Biasanya proses restore ini lebih cepat daripada proses backup. Taruh dulu lah. A few moments later. Oke. Nah, selesai ya proses restore-nya. 267 detik saja. Beda sama proses backup. Ini lebih cepat. Langsung saja kalian reboot system. Nah, biasanya ini juga nanti akan langsung ke ROM awal ya. Tanpa harus mengatur-atur ulang. Dan mungkin ada yang cepat mengalami boot loop ya. Khususnya di Redmi Note 7 atau Redmi Note 8 setelah restore boot loop. Itu karena kalian mungkin lupa format data atau nggak tahu untuk format data terlebih dahulu ya. Jadi, misalkan kalian boot loop. Kalian balik lagi ke TWRP atau ke Orange Fox-nya. Terus lakukan format data dan ulangi proses restore-nya seperti awal. Untuk format data sendiri, ada yang wajib di beberapa device, ada yang nggak wajib ya. A few moments later. Oke. Proses booting-nya memang agak lama ya. Nggak seperti biasa. Oke. Jadi, kalau di saya ini setelah saya restore, ternyata ada aplikasi yang nggak terinstall ya. Ini PUBG Mobile hilang. Terus Facebook juga hilang. Dan aplikasi apa lagi ya? Pokoknya nggak bisa terrestore semua ternyata ini ya. Nah, bagi kalian yang aplikasinya juga seperti ini, ternyata nggak terrestore semua. Kalian bisa ulangi lagi, tapi cuma restore data saja ya. Jadi, di sini kalian cek saja lagi aplikasinya apakah sudah sesuai atau sudah seperti ROM semula. Kemudian cek internal storage-nya apakah sudah sesuai, file-file-nya hilang atau nggak. Misalkan ada file yang hilang, coba kalian restore ulang untuk internal storage. Tapi kalau file-file-nya aman saja, cuma aplikasinya yang ada yang nggak terrestore, Kalian masuk lagi ke TWRP atau Orange Fox, kemudian restore data lagi. Oke, di sini saya akan masuk ke Orange Fox lagi untuk merestore data. Oke, di sini kalian masuk lagi ke backup, kemudian cari file backup-nya. Nah, di sini yang kalian centang cuma data saja ya. Oke, setelah dipilih cuma data saja, kemudian swipe. Dan tunggu sampai selesai, ini datanya cuma 4GB saja. Jadi, untuk mengulangi proses restore ini karena datanya ada yang hilang, Kalian nggak perlu wipe data, langsung saja di-restore. Oke, selesai restore data, langsung saja reboot system. Dan seharusnya setelah diulangi restore data-nya, harusnya aplikasi tadi yang hilang-hilang tadi sudah kembali normal ya. Oke, sudah masuk, kita cek aplikasinya. Ya, sudah terinstall semua ya, aplikasinya balik lagi, ada PUBG, ada Facebook. Coba di-check Facebooknya apakah perlu login lagi, atau nggak perlu, oh nggak perlu. Kemudian WhatsApp, nggak perlu login. Dan aplikasinya yang sudah di-restore dari backup-an TWRP. Semua balik seperti semula ya, nggak perlu login ulang. Jadi, seperti itu ya, untuk tutorial cara backup, restore, ROM lewat TWRP atau custom recovery dalam hal ini. Saya coba custom recovery Orange Fox di HP atau smartphone Android Redmi Note 7. Buat smartphone Android yang lain, silakan dicoba saja. Intinya tetap sama, kalau backup lewat TWRP itu, yang di-backup ya itu-itu saja. Oke, sekian dulu tutorial dari saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, silakan like dan share video ini. Kemudian yang belum subscribe channel Sigit Prasetawa, silakan di-subscribe dulu. Aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.